Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma sali ala muhammad wa ala ali muhammad Pemirsa, kita jumpa lagi di acara dibacain berita Hari ini kita lihat wajah ceria dari Bung Kameramen Masya Allah, Bung Alvian juga sangat cerah nih Habis sholat subuh, Masya Allah Emang paling enak syuting subuh-subuh Bung Alvian Nah Bung Alvian ini ada berita Wah ini perlu penjelasan langsung dari Bung Alvian nih Bung Alvian Ini dari national.kompas.com Beritanya 11 Januari 2023 Judulnya Jokowi akui 12 pelanggaran HAM berat Masa lalu ini daftarnya Nah Bung Alvian Di list ada beberapa peristiwa 12 lah ya Saya bacakan beberapa saja Bung Alvian Jokowi mengakui menyesalkan Kesalahan masa lalu Berikut 12 peristiwa pelanggaran HAM berat Yang diakui kepala negara Yang pertama Peristiwa 1965-1966 Kedua Peristiwa penembakan misterius 1982-1985 Ketiga Peristiwa Talang Sari Lampung 1989 Empat Peristiwa Rumuh Gedang Dan Posatis Aceh 1989 Dan seterusnya sampai nomor 12 Nah Bung Alvian Ini ada yang unik nih Bung Alvian Peristiwa yang nomor 1 itu Peristiwa 1965-1966 Ini tidak ada embel-embel tulisan G30 SPKI Atau jadi kita tidak tahu Siapa pelakunya Dan siapa korbannya Nah Bung Alvian Karena Di akhir setelah ada list itu Presiden menyampaikan Terkait hal ini Presiden Jokowi menyampaikan Bahwa pemerintah Akan berusaha untuk memulihkan Hak-hak korban Pelanggaran ham berat Secara adil Dan bijaksana Tanpa meniadakan penyelesaian Secara yudisial Nah kan kalau Nggak tahu nih Bung Alvian Nggak jelas siapa Korban dan pelakunya Ini bisa Umat Islam yang sangat dirugikan Bagaimana respon awalnya Bung Alvian Saya belum akan Merespon itu dulu Seitu Kalau mendengar urutan Yang dibacakan Bung Kameramen Peristiwa Tanjung Priuk Nggak masuk Saya saksi mata Terlepas saya tidak pas Dalam posisi Pembantaian yang dilakukan Tapi saya hadir Selepas subuh Karena pembantaian itu Terjadi pada malam hari Saya hadir subuh hari Dan saya Bersama sahabat saya Yang bernama Husni Husni itu ketua Pengurus daerah Ketua umum Pengurus daerah Pelajar Islam Indonesia Jakarta Utara Kalau saudara Husni Masih bisa Menyimak Dibacain berita ini Nanti bisa Kita berkontak Kita berhubungan Untuk menceritakan Perjalanan kita berdua Karena Saya ingat Bang Husni ini Memboncing Saya pakai sepeda Untuk melihat Dan itu terus terang Yang dibunuh Dibantai dengan sangat kejam Itu Sekitar 400 orang Menurut saksi mata Daripada orang-orang yang mengalami langsung Dan kalau saya hanya melihat Ciceran darah di Pasar Koja itu Masih sekitar Lebih dari 1 sampai 2 km Itu mungkin bagian yang tidak tercantum Betul Nah kalau yang lain-lain Silahkan dibicarakan Saya ingin menanggapi yang nomor 1 1965-66 itu adalah Sebab akibat Jadi jangan menyoal hanya akibatnya Padahal Rentetan sejak tahun 1962-63-64-65 Sudah berapa banyak Sudah berapa ratus Sudah berapa ribu Sudah berapa jumlah korban Dalam konteks Orang maupun Kerugian harta benda Yang dilakukan oleh orang-orang PKI Jadi justru saya melihat Pengumuman ini Sebenarnya adalah Bentuk Hanya sekedar Supaya jangan disebutkan Satu saja Saya ingin mengatakan itu Bung Kameramen Walaupun mungkin ini bagian yang Butuh pembicaraan yang lebih tenang Lebih apa Tapi intinya Betul Tahun 65-66 itu Dia bukan peristiwa yang berdiri sendiri Iya Karena PKI sebelumnya sudah membunuh Lebih dari 60-an Pemuda Ansor Dicemetuk celuring Banyuwangi Dengan cara diracun Saya mohon kepada teman-teman GP Ansor Banser Tolong ingat PKI itu adalah musuh kita bersama Ingat arahan Kei Haji Hasimuzadi Pada tanggal 12 Oktober Tahun 2012 Dalam acara Milat GP Ansor Beliau menerangkan tentang Kekejaman PKI terhadap Banser atau Ansor Nah saya pikir itu respon awal Kata Kata penegasannya adalah Bahwa yang sebenarnya ingin Diumumkan adalah Bahwa proses Bagaimana membuat gembira Tanda kutip Apalagi di kalimat terakhir tadi Adalah untuk Memenuhi hak-hak mereka itu Nah Padahal itu tahun 2019 Telah terjadi sebuah Keputusan atau sebuah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM Itu harus disoal Karena Komnas HAM mengeluarkan SKKPH Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Tahun 65-66 Dan itu Membuat orang-orang PKI Turunan PKI Simpatsen PKI Yang terkena dengan Golongan A, B, dan C Itu mereka Mulai mendapatkan uang Yang diambil dari Uang LPSK Uang Perlindungan Saksi Saya pikir ini Harusnya DPR RI Atau pihak-pihak terkait Termasuk pihak Kepolisian Pihak tentara Atau pihak-pihak yang Punya kemampuan Mengaudit Ini serius Betul Bagaimana orang yang Pernah membuat luka Dua kali yang paling gentara Tahun 48 Sampai mereka Membunuh ratusan Bahkan ratusan Tentara Dan polisi Saat itu Menyembelih Memenggal Kepala Ota Iskandar Di nata otista Dan banyak peristiwa Itu respon awal saya Begitu dulu Bung Kameramen Iya Bung Alvian Artinya kan Kalau Disambungkan dengan Yang Bung Alvian Sampaikan tadi Ini di Antara jatim Antara news jatim CICS Keberatan Penerbitan SKKPH Bagi XPKI Nah Ini saya khawatir Nyambung Bung Alvian Dengan Rilis Pelanggaran HAM Yang dirilis oleh Istana Bung Alvian Karena kalau Sampai Ternyata Yang dianggap Korban Pada 65 dan 66 Itu adalah PKI Artinya Yang sering Bung Alvian Sampaikan Secara tidak langsung Pada Tahun itu Yang salah Bukan PKI Atau gimana Bung Alvian Iya Memang ini serius Saya bilang sekali lagi Buat pemirsa Mudah-mudahan Bung Kameramen Kita harus punya Edisi khusus Mungkin nanti kita perlu Membicarakan Misalnya saya menawarkan Misalnya sejarah Kejaman komunisme Di seluruh dunia Karena kelihatan Kenapa kekejaman komunis Di seluruh dunia Itu tidak Tidak dipahami dengan baik Ada empat sebab Itu nanti lain waktu Yang kedua Apa yang sebetulnya Melatar belakangi Pemberontakan PKI Tahun 48 Dan efeknya Kapan dan bagaimana Sebetulnya Pemberontakan PKI Tahun 65 Itu sebenarnya Diniatkan Dan seterusnya Nah kalau tadi Ada pertanyaan Soal PKI Menurut Penelusuran saya Secara literatur Secara literasi Maupun saya mencoba Bertemu dengan Orang-orang yang Merupakan korban Kekejaman PKI Karena terus terang saja Pemirsa Saya Alvian Tanjung Mengikuti Dan mempelajari Secara akademis Maupun secara Empiris Maupun secara Apa namanya Penelusuran Kualitatif Cara riset Kualitatif Saya berkesimpulan Sejak tahun Ini pernyataan Baru saja disampaikan Tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2023 Dan saya Nyatakan Buat Bung Kameramen Nanti Sekitar tanggal 11 Tanggal yang sama Akan ada pertemuan Keluarga Keluarga besar Keluarga besar PKI Merasa Tidak akan ada perlawanan Jadi Jadi dengan ini Saya nyatakan PKI PKI Teril Comeback PKI Teril Ingin melakukan Gerakan seperti Yang pernah mereka Merasa gagal Sebagaimana di halaman 21 Buku yang dikarang Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad Yang dikarang oleh Dr. Bahardin Lopa Di halaman 21 Alenia keempat Dikatakan bahwa Kegagalan Pemberontakan PKI Ton 48 Merupakan Warming up Pemanasan Dan kegagalan Pemberontakan PKI Ton 65 Merupakan General repetisi Pengulangan umum Dan kita akan Melangsungkan Untuk Gerakan Pemberontakan Berikutnya Ya Bung Alfian Saya menangkap Yang Bung Alfian Sampaikan Bahwa artinya Bisa jadi Dengan Ketidakjelasan Di poin Apa namanya Korban Atau pelakunya Ini Bung Alfian Ini bisa menjadi Sejarah yang terulang Bung Alfian Nah Bung Alfian Menarik nih Bung Alfian Karena kan Ditulisnya Hanya Peristiwa 65 dan 66 Bung Alfian Nah Apa nih Bung Alfian Bahaya Di balik ini semua Bung Alfian Silahkan Bung Alfian Pertanyaan yang pertama Kenapa harus dibatasi 65 dan 66 Betul Karena bagaimana Pembantaian Para ulama Tahun 62 Pembakaran gontor Tahun 63 Jadi Kalau mau diterus-teruskan Sebetulnya Banyak hal Kenapa begitu Kenapa harus dimulai Dari 65 Ada apa Dengan 65 Ada apa Dengan 65 Itu penting Nah ini efeknya adalah Terjadinya Semacam Hamasah Kebangkitan Semangat Di kalangan Kaum PKI Yang bertebar Di seluruh Indonesia Dan saya tegaskan Buat Bung Kameramin Ternyata Telusuran saya Bahwa PKI itu Mulai kembali Merencanakan Membangun Kekuatan PKI itu Tahun 1970 Tahun 67 Mereka mengadakan rapat Di tempat Yang ada di Blitar Selatan Kemudian mereka Tahun 70 Mulai melakukan Penegasan Di daerah Jawa Tengah Nah jadi Kalau pertanyaan tadi Tentang bagaimana Bahayanya Ya yang jelas Ini nanti kita akan Kalau orang main catur Berat ini Satu sisi Di resiki hukum Kalau dulu PKI Tidak dilindungi Oleh hukum Kalau sekarang dengan Keluar kepres nomor 17 Itu kan berimbas Terhadap pernyataan Permohonan maaf itu Itu terus terang saja Yang pernah saya katakan Pada dibacain berita Yang terdahulu Nanti kalau sudah Selesai permohonan maaf Sudah dikeluarkan Kepres-kepres Permohonan maaf Permohonan maaf Nanti Yang merasa Dimintain maaf Bila Ah kan yang salah lo Nah sekarang Gue habisin lo Nah itu harus dipahami Makanya buat para pemirsa Saya ingin ingatkan Bahwa ini Sangat-sangat serius Dan saya himbau Seluruh bapak-bapak Ibu-ibu yang pernah Mengalami kekejaman PKI yang masih hidup Ayo cerita Ayo lakukan Semacam testimoni Atau pembicaraan Pembicaraan dengan Kau muda Di sekitar anda Tempat-tempat tinggal anda Karena Ini tanda-tanda kuat Kebangkitan komunis PKI yang di backup Oleh Partai Komunis Cina Yang sebetulnya Sudah sekarat Begitu Ya Bung Alvian Ini menarik Bung Alvian Berarti Bung Alvian Kedepannya Kita perlu Menelusuri Atau memantau Pasca pengumuman ini Bung Alvian Apakah Akhirnya Ripka Citaning Menjadi senang Itu kan ciri-cirinya Itu Bung Alvian Kalau mereka Beri euforia Begitu-begitu Wah ini harus kita tandain Nah itu menarik Yang Bung Alvian Sampaikan bahwa Nanti PKI Mereka akan melakukan Suatu hal Kegiatan yang besar Nah makanya Dengan adanya begini Kalau sampai Bung Alvian Itu kejadian Berarti memang ini Untuk menolong PKI Bung Alvian Nah Bung Alvian Kita memang nanti Perlu terus Meneliti Bukan meneliti ya Mengikutilah Pasca ini Apa yang akan mereka lakukan Apa yang akan mereka follow up Dengan Bung Alvian tadi menyebut Atau membahas tentang Tanjung Priuk Artinya Di luar 12 ini Dianggap Atau diremehkan Bung Alvian Bukan Kasus pelanggaran HAM berat Nah menurut Bung Alvian Selain Kasus Tanjung Priuk Yang tidak dimasukin dalam list Apalagi nih Bung Alvian Kasus HAM berat Yang perlu kita List Bung Alvian Ya Matinya petugas KPPS Di tahun 2019 Itu pelanggaran HAM berat Siapa yang bilang bukan berat Jumlah orang banyak Ya Syahidnya 6 orang Pemuda Islam Dari kawan-kawan Dari Front Familia Islam Itu pelanggaran HAM berat Jadi Pemirsa Saya ingin katakan Upaya balas dendam PKI Sedang mulai bergerak Dengan Menggunakan tangan-tangan Orang lain Itu namanya silih tangan Bung Kameramen Nah Teori pembantaian itu Silih tangan Dia menggunakan tangan orang lain Jadi buat kita Yang masih punya Tanda tanya besar Dengan peristiwa Tanggal 7 Bulan Desember Tahun 2020 Dengan syahidnya 7 orang pemuda Islam Saya pikir ini bukan Persoalan sederhana Saya ingin ingatkan Buat Bung Kameramen Kita harus mendalami Ini betul Saya setuju dengan efek Daripada Kebijakan ini Dan kedua Kita harus juga Mengarah Mau dikemanakan KM50 Betul Jadi satu tema tersendiri Bung Kameramen Begitu Iya Bung Alvian Menarik Bung Alvian Untuk akhir sesi kali ini Bung Alvian Kita berarti Perlu nanti Bung Alvian Dibacaan berita lagi Mendata Ham-ham berat Pelanggaran ham berat Yang tidak dimasukkan List istana Bung Alvian Itu yang pertama Nah kemudian Untuk akhir ini Bung Alvian Saya jadi Terpikirkan Berarti dong Dengan Akhirnya PKI Diberikan Apa PKI itu dianggap korban PKI diberikan SKKPH Berarti nanti Udah kita yang korban Dan kita juga nanti Yang disalahkan Begitu Bung Alvian Nah Untuk closing Silahkan Bung Alvian Agar teman-teman juga Waspada Dan terus mengikuti Kelanjutan dari 12 list Ham berat ini Bung Alvian Pemirsa Saya Terinventaris Ada 50 video saya Yang membuat tentang Tentang PKI Nanti bisa diminta Kepada admin Daripada channel ini Yang kedua Buat kaula muda Teman-teman muda Mari kita rapatkan barisan Mari kita Perbagus hubungan dengan Allah Tertipkan ibadah Kokohkan akidah Dan bagi yang perlu Penjelasan tentang PKI Nanti bisa Kita sepakati Apakah kita online Atau offline Dan yang terakhir Kita pernah Punya pengalaman-pengalaman Yang berkali-kali Saya nyatakan PKI Kamu tidak akan pernah berhasil Kamu akan menghadapi Langkahi dulu Mayat Alvian Tanjung Dan teman-teman Yang pernah Menyadari Dan masih menyadari ini Kita tidak akan pernah Membiarkan kalian Terus-menerus Membuat operasi-operasi Membuat Nyali orang-orang takut Pada kalian Allahuakbar 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 Ganyang PKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!